Misalnya di hari pertama bekerja para pegawai negeri sipil di Pemkat Gunung Kidul, Yogyakarta, mereka ini bergotong royong, membersihkan sisa abu yang terjadi di sana. Dan meski dilakukan pembersihan, namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Seluruh pegawai negeri sipil di kantor satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemkat Gunung Kidul. Melakukan kerja bakti di hari pertama bekerja. Mereka membersihkan sisa-sisa abu vulkanik yang masih menempel di lingkungan kantor. Kerja bakti ini sesuai dengan instruksi Bupati Gunung Kidul. Pembersihan juga dilakukan di pendopo kebatan di Kompet Perkantoran Bangsal Suwoko Projo Gunung Kidul. Para PNS menyemprot abu vulkanis masih menempel di sejumlah bagian pendopo. Meski seluruh SKPD melakukan pembersihan, pelayanan terhadap masyarakat tetap dilakukan. Meskipun kita bersih-bersih, kalau ada kemarga masyarakat yang menemukan, kita tetap melayani dengan baik. Dan diharapkan tetap pelayanan dapat berjalan dengan baik. Akibat letusan Gunung Kelut, abu vulkanis menutupi sejumlah wilayah di Yogyakarta. Meski sempat dikuyur hujan, namun pembersihan menyeluruh tetap diperlukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didet TV One mengabarkan.